Halo guys, ketemu lagi sama gue, Insan dari mobil123.com Lo sekarang ngeliat gue, bukan untuk nge-review film tentu saja Walaupun gue pakenya udah kayak di LAN begini Dan juga kita gak ngomongin soal teroris Walaupun rembut gue katanya mirip Intel sekarang Kita ngomongin soal satu mobil yang bikin Toyota kelimpungan Kira-kira mobil apa ya? Stay tune terus di channel youtube mobil123.com Dan liat reviewnya, oke? Ini dia mobil yang gue bicarain tadi Mobil yang bikin Toyota kerepotan All new Toyota Rush Rush generasi kedua ini diluncurin di akhir 2017 Dan baru didistribusikan ke pasar pada awal 2018 Ada dua hal yang menarik dari all new Rush Di luar dari spesifikasinya Hal pertama, dalam sesi wawancara setelah peluncuran Presiden Direktur Toyota Astra Motor Sempat mengatakan bahwa ini adalah senjata dari Toyota Untuk meladeni jagoan lainnya dari Mitsubishi Yaitu Mitsubishi Expander Jadi mereka ngelawan Expander gak pake Avanza saat ini Tapi pake all new Rush Hal kedua yang menarik adalah bagaimana Toyota kerepotan memenuhi permintaan dari pasar Karena ternyata SPK atau pemesanan yang terkumpul di pasar itu jauh lebih ekspektasi mereka Sampai-sampai produksi untuk Rush ini ditambah terus Memang seperti apa sih istimewanya dari all new Rush ini? Ayo kita kupas bareng-bareng Kalau biasanya review mobil itu Pasti dimulai dari depan Kali ini kita mulai dari belakang dulu Kenapa? Karena di Rush generasi kedua ini Ada ciri khas yang hilang Yaitu adalah tempat penyimpanan ban cadangan Di pintu belakang Atau orang-orang biasanya nyebutnya konde dari Rush Lo lihat sekarang Rush generasi kedua udah gak punya konde lagi Toyota menghilangkan konde dari Rush Dan memindahkan ban cadangan itu di bawah bagasi belakang Kalau lo misalnya lihat disini Ubahannya emang jadi stylish banget Dan di belakangnya udah ada LED rear combination lamp yang keren Dan memang kalau gue tanya dari pemilik Rush yang lama Mereka bilang memang tampilan Rush yang sekarang ini zamanau banget Dan kalau gue pikir-pikir hilangnya konde Rush itu Ada hubungannya juga memang Sepertinya sama penambahan dimensi dari mobil ini Karena Rush ini bertambah panjang sekitar 23 cm Dibandingkan generasi yang lama Hal itu dilakukan untuk membuat mobil ini Bukan lagi 5 seater Tapi udah 7 seater Jadi 7 penumpang muat disini semua Dan kalau misalnya bodi sepanjang itu ditambahin lagi sama konde Menurut lo kepanjangan gak sih? Dan memang Kalau untuk membuat mobil ini bener-bener jadi stylish Nah kayaknya konde itu emang harus dihilangin Bayangin aja mobil stylish tapi masih ada kondenya di belakang kan Jadi berkurang kan Dan ini dia Tampilan depan dari all new Rush Yang memang berubah banget dari segala sisi Lo bisa lihat memang perubahannya itu bener-bener signifikan Udah gak ada aura Rush lama udah hilang sama sekali Mulai dari desain bonnet Mulai dari desain grill Lampu depan Sampai bumper Semuanya berubah Kalau lo bisa lihat disini Grill depannya sekarang sudah dibuat menyatu sama lampu depan LED Seperti model-model mobil zaman sekarang Dan kalau lo lihat hal lain yang asik dari all new Rush ini adalah Garis-garis karakter di bonnetnya Garis-garis karakternya ini menonjol banget Garis-garis karakternya ini Kalau menurut gue maskulin banget Dan jantan banget Dan berani banget Toyota mengubah banyak hal di Rush generasi kedua Bayangin aja fitur-fitur standar dari all new Rush ini Sudah makin banyak Baik itu di sisi kenyamanan maupun keselamatan Dan kalau kita bicara fitur keselamatan Ada fitur-fitur standar Kayak 6 airbag Rem ABS Vehicle stability control Ada emergency braking signal Ada heel start assist Dan itu semua ada dari varian terendah Sampai varian teratas Gokil gak? Terus di TRD Sportivo bedanya apa dong kalau gitu? Di varian tertinggi ini Toyota memberikan diferensiasi berupa Warna interior Two-tone Atau dua nada Dengan sentuhan material kulit warna putih Yang mereka sebut sebagai soft touch Di dashboardnya Lalu ada juga audio switch control Talak 17 inci Yang berbeda dari varian G yang 16 inci AC digital Power slot di semua baris Smart entry Dan 8 speaker Bukan cuma 6 speaker Tapi 8 speaker Cara all new Rush berkompetisi Ini juga bukan cuma dari fiturnya aja Tapi juga dari harga Dengan perubahan sedrastis ini Harga Rush di varian G tetap Dan di TRD Sportivo malah turun 3 juta rupiah Dan harganya sendiri Sampai Juni 2018 Berkisar di 239 jutaan Sampai 261 jutaan on the road Jakarta All new Rush ini juga sudah dilengkapi dengan tilt steering Jadi lu bisa ngetel, naik, turun Tinggi rendah dari lingkar kemudinya Sesuai sama preferensi lu Tapi belum ada telescopic steering Jadi setir ini belum bisa di setel maju mundur Dan headroom untuk gua itu terasa sangat lega sekali ya Untuk headroom Dengan tinggi gua yang 171 Headroomnya terasa nyaman masih Terasa lega Dan untuk legroom Karena memang ada penambahan panjang Terasa banget di Rush ini jadi lebih lega untuk kaki gua Terasa lebih leluasa Panel instrumen dari All new Rush ini sudah memadukan desain analog dan desain digital Kalau kita lihat misalnya disini penunjuk RPMnya masih analog dan juga speedometernya juga masih analog Yang digital adalah MID All new Rush sudah memiliki MID yang bisa menunjukkan rata-rata efisiensi konsumsi bahan bakar Konsumsi bahan bakar real time Lalu juga ada odometer, trip A, trip B, suhu di dalam kabin Dan juga jarak tempuh yang bisa dipakai dengan bensin yang tersisa Kalau lihat misalnya tampilan konsol tengahnya Disini ada head unit 7 inci Yang bisa kemampuan radio, USB atau iPod CD, BT Audio, kabel AUX, telepon sama Miracast Di bawahnya itu adalah 7 seatbelt indicator Dan di bawahnya adalah AC digital Nah, di bagian yang paling bawah Disini ada DC socket 12V 120W Ini buat ngecas handphone Tapi karena gue nggak bawa kabelnya Ya, gue nggak bisa merektekin Lu lihat aja sendiri disini Rem parkirnya sendiri ada disini Rem parkirnya masih berbentuk tuas Belum rem parkir elektrik Ya, kayak mobil-mobilnya mewah, belum Dan juga belum rem parkir di kaki Dan ini adalah legroom baris kedua dari All New Rush Lu lihat segimana jarak dengkul gue sama kursi depan Lega banget Padahal ini kursi di depan gue ini sudah disesuaikan sama posisi mengemudi gue Sudah gue mundurkan dan lain-lain Dan ini sangat lega banget Lu lihat Lu luasa banget Dan emang enak banget gue Untuk duduk disini Dan kalau misalnya kita bicara headroom Headroom pun masih lega Masih lu luasa banget Kursi di baris tengah atau baris keduanya juga bisa di maju mundurin Jadi Penumpang belakang Nggak jadi korban lagi Dan kursi baris belakang dari All New Rush ini Sudah dilengkapi dengan fitur one touch tumble Seperti ini Jadi untuk penumpang di baris ketiga Itu keluar masuknya lebih mudah lagi Penumpang di baris ketiga Diuntungkan karena Kursi di baris kedua Bisa di maju mundurin Jadi bisa disesuaikan sama Gimana sih postur penumpang di baris ketiga Dan Karena itu Baris ketiganya juga bisa jadi lega banget Tanpa terlalu mengorbankan Kelegaan penumpang di baris kedua Karena memang dimensinya yang panjang banget Lo lihat sekarang Gue bisa duduk dengan Leluasa Walaupun memang Posisi duduk gue emang tegak banget Dan Sepertinya memang Ini udah paling nyender ya Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Jadi memang Agak tegak sih Dan Dan sandaran kepalanya Untungnya bisa dinaikin Jadi Setidaknya bisa Sedikit nopang Kepala gue lah Nyaman Nyaman Asik Lega Leluasa Dan headroomnya juga Masih nggak mentok Di kepala gue Masih oke Enak banget ini Buat Di bawah rame-rame Kalau nge-review mobil Di Indonesia Kayaknya nggak afdol Kalau kita nggak ngebicarain bagasinya Karena emang Itu faktor yang penting banget Di Indonesia Sekarang kita lihat Bagasinya gimana ya Dalam kondisi Kursi baris ketiga Masih Terpasang Menurut penjelasan Toyota Bagasinya bisa memuat Sampai 4 galon air mineral Dan kalau misalnya Kursinya dilipat Tentu Kapasitasnya akan lebih besar lagi Kita lihat sekarang gimana Kalau misalnya ini dilipat Gede juga sih Di cara spesifikasi teknis All New Rush ini punya platform yang sama Dengan Avanza Dan karena platformnya sama Jadi mereka berdua juga punya sistem penggerak yang sama Yaitu sistem penggerak roda belakang Dan mesinnya All New Rush ini juga sama dengan Avanza Velos Yaitu Mesin berkode 2NRWE Berkapasitas 1500 liter 4 silinder segaris 16 katuk DOHC VVTi Tenaga yang digelontorkan oleh mesin All New Rush adalah 104 horsepower Dengan torsi 136 Nm Tadi kita udah ulas mengenai eksterior dan interior dari All New Rush Sekarang kita coba performanya yuk Di varian TRD Sportivo Ada satu fitur yang namanya Smart Key System Jadi Kalau lo mau masuk Lo gak usah lagi ambil remote lo Lo cukup Tekan tombol Di gagang pintu ini Asih kan Start stop engine juga udah jadi salah satu fitur standar Di semua varian Tinggal pencet ringan seperti ini Nyala mesin Soal rasa berkendara di All New Rush ini Yang gue rasain Posisi diduknya Lebih tinggi ya Di generasi kedua ini dibandingkan generasi pertama Tapi Kalau untuk ngeliat front end atau ujung depan mobil Itu agak susah Front endnya gak keliatan Mungkin karena memang posisi Desain dashboardnya yang relatif juga tinggi Mungkin juga karena Desain Dari bonnetnya Atau Woncong mobilnya Dan kalau Bicara soal Performa Satu hal yang gue gak sangka Dari All New Rush Adalah Tarikan awalnya Menurut gue Tarikan awal dari All New Rush ini Responsif Responsif Walaupun Dia itu menggunakan Transmisi otomatis biasa Empat percepatan Dan Cukup Responsif Di Kondisi stop and go Di kondisi Kemacetan Jakarta Sepertinya Toyota memang Memikirkan sekali Pengemudi Pasti akan Seringnya menghadapi Kondisi lalu lintas padat Di perkotaannya Jadi memang Kondisi tarikan awal Kondisi stop and go Ini memang Disetel sebenikian rupa Dan Menurut gue oke Satu catatan Yang gue tangkap Setelah gue berkendara Dengan SUV satu ini Begitu lo Menemukan lalu lintas Yang agak lancar Akselerasinya Bisa dibilang Cukup lambat Walaupun RPM lo Sudah 2.500 ke atas Sepertinya Toyota memang Lebih menekankan Pada efisiensi Bahan bakar Di All New Rush ini Terbukti Walaupun Gaya mengemudi Gaya berkendara Gue gak efisien Sama sekali Gak eco driving Sama sekali Tapi konsumsi Bahan bakar Di MID Yang gue lihat Masih Sekitar 10-11 km Per liter Kan Itu Lumayan banget Toyota sendiri Mengklaim Efisiensi bahan bakar Terbaiknya Bisa mencapai 14 km Per liter Tapi memang Tergantung Gaya berkendara Masing-masing Jadi kalau misalnya Kita main di stop and go Itu Enak Enak sekali Responsif Dan Kadang-kadang kita memang Di stop and go Pengen Mepet-mepet Dengan mobil depan Mungkin biar motor Gak nyalip Atau biar mobil sebelah Gak nyalip Gitu kan Ini bisa Enak Di bawah seperti itu Gak akan nelet Cuman kalau misalnya Memang sudah lancar Di putaran menengah Dan di putaran atasnya Memang Bisa dikatakan Tidak istimewa Akselerasinya Soal kesenyapan kabin Dari All New Rush Sudah jauh lebih baik Dibandingkan dengan Generasi pertama Insulator tambahan Menurut Toyota Sudah disematkan Di berbagai sisinya Dan memang Terasa jauh lebih baik Terasa jauh lebih senyap Walaupun Satu hal The room mesinnya Masih cukup Terdengar Oleh gue Di dalam kabin Setelah suspensinya Sendiri medium ya Dia Terlalu keras Enggak Terlalu empuk Juga enggak Dan kalau menurut Keterangan dari Fabrikan Ada beberapa Perbaikan di sisi suspensi Seperti di Stabilizer Sekarang sudah ada Stabilizer di suspensi Dan shock absorbernya Juga ditempurnakan Untuk Ngurangi gejala Limbung Di All New Rush Dan memang Di sebuah acara komunitas Soal Isu Limbungnya Rush Ini memang Jadi satu masukan Saat pengembangan Mobil ini Dan Terasa ada perbaikan Walaupun enggak signifikan Di suspensi Dan gejala Body roll Itu Masih lumayan terasa Tapi sudah lebih baik Bandingkan generasi pertama Buat gue Yang berpostur 171 cm Dan berat sekitar 80an kg ini Desain dari Jokursinya Hall New Rush Juga Enak ya Di bagian Bawahnya Paha gue Cukup tertopang Oleh Jokursi Dan juga Badan gue cukup Terpeluk Oleh kursi ini Cuman Memang Ngepas Ngebanget di gue Mungkin kalau untuk orang yang Posturnya lebih besar Dari gue Itu akan jadi Satu catatan juga Hal lain yang patut diapresiasi Dari All New Rush Ini adalah Fitur-fitur keamanannya Yang Relatif lengkap Seperti misalnya Indicator Seven Seat Belt Ini Yang terdapat Di bawah Head Unit Yang akan berbunyi Kalau Seat Belt Di Pengemudi Atau Misalnya Penumpang Kalau misalnya ada penumpang Itu enggak dipakai Dia akan berbunyi Seperti misalnya Kalau misalnya Sekarang Di belakang gue Lagi ada kameramen gue Amos Kalau misalnya Dia buka Dan itu akan berbunyi Dan itu menurut gue Oke untuk menyadarkan Penumpang Soal arti penting Dari safety Driving Soal Aspek keselamatan Dari berkendara Dia akan berbunyi Sampai cukup lama Cukup mengganggu Orang-orang Di dalam kabin Agar Orang-orang tersebut Akhirnya memakai lagi Seat Belt itu Dan ini menurut gue Menarik Dan ini menurut gue Patut Diapresiasi Di panel meter All New Rush ini Juga ada Fitur Eco Indicator Yang membantu kita Untuk Mengemudi Secara Hemat bahan bakar Lu semua udah ngeliat Reviewnya tadi Dari All New Rush Ya eksteriornya Interiornya Fitur-fiturnya Performanya Rasa berkendaranya Semua Dan jadi Kalau Lu orang yang suka SUV Pengen mobil yang stylish Peduli sama fitur keselamatan Tapi masih sensitif Sama soal Efisiensi bahan bakar Dan mungkin Belum sampai Ke mobil-mobil yang Di atas 300 juta All New Rush ini Bisa banget Dijadikan sebagai Salah satu Pilihan lu Di antara SUV Atau mungkin MPV mirip SUV Yang lain Dan Sampai sini aja Ulasan Mobil123.com Mengenai All New Rush Sampai ketemu lagi Di Review-review Mobil selanjutnya Oke Mobil123.com